Seperti yang kita tahu bahwa iPhone 12 sudah dipakai dan gue rasa sebagian dari lo udah kayak hape lo nih udah pada lecet lah ya Untuk yang pengguna iPhone 12 tanpa case seperti gue By the way iPhone 12 gue juga udah kecot, lecet, LCD-nya udah baret-baret, gak penting lah ya ada lapisan ini tuh ini tuh Nah sekarang let's talk about iPhone 13 Kira-kira iPhone 13 itu RAM-nya berapa giga sih? Apakah RAM-nya lebay kayak Android-Android masa kini yang ala-ala game gitu Yang RAM-nya sampai 12 GB Apakah RAM itu berpengaruh sekali terhadap performa? Oke disini gue coba baca tapi gue sidurnya gue ngambil dari tribun aja kali ya Yang paling simpel gitu, yang simpel-simpel aja lah bahasanya gue ngambil Sini judulnya bocoran spesifikasi iPhone 13 Anjay bocoran gak tuh? Bocoran, bocor ceritanya Bocoran spesifikasi iPhone 13, iPhone 13 mini dan iPhone 13 Pro Bukannya Apple udah gak buat seri mini ya kemarin Ya tapi gak tau lah ya, kita coba baca dulu lah Catat jadwal rilisnya Nah disini ada banyak tulisan-tulisan kanan-kiri-kanan-kiri Gue coba fokus ke tulisan yang ngebahas soal rumornya Kita coba baca nih Setelah sukses dengan peluncuran iPhone 12 Kini, setelah sukses Mungkin gak ada masalah ya maksudnya Kelar gitu ya kan, sampai sekarang banyak yang beli kan iPhone 12 Setelah sukses dengan peluncuran iPhone 12 Kini Apple siap merilis produk terbarunya Yaitu iPhone 13 di beberapa negara pada September 2021 Dikutip dari Cine.com Apple akan mengadakan peluncuran iPhone 13 secara virtual Untuk menghindari peningkatan kasus positif selama pandemi Sebelumnya Apple telah meluncurkan produk terbaru pada April 2021 lalu Nah, kita lanjut baca dulu nih ya Beberapa produk seperti iPad baru, M-Mac penuh warna Dan iPhone 12 ungu Dan pelacak AirTag Menjadi peluncuran pertama dari Apple tahun ini Dikutip dari GCMarena.com Perusahaan Apple mengumumkan Akan meluncurkan iPhone 13 pada selasa 14.09.2021 mendatang Tanggal 14 bulan 9.2021 maksudnya Apple akan menggelar sesi peluncuran iPhone 13 Dalam acara berbentuk California Streaming Dan disiarkan di berbagai platform Ya, kayaknya harus update sih gue Nah, disini ada beberapa seri iPhone 13 Yang akan diperkenalkan Yaitu iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max Gak ada keluarga baru nih Kayak iPhone 13 Pro... Mac Ya tadinya Mac sih, jadi Mac gitu Yang versi... versi... versi buat gemas-gemas gitu Maksud gue Gak penting Lanjut baca Ponsel terbaru ini hadir dalam beragam warna Seperti hitam, biru, ungu, merah, muda, putih, dan... Merah Merah muda? What? Merah muda... Oh, pink maksudnya iPhone 13 dikabarkan memiliki kapasitas penyimpanan SOS 28 atau 256GB Ya, ini mah iPhone 12 biasa juga ada cu Kita coba baca lagi iPhone 13 Dikutip dari appletrack.com Ponsel ini memiliki layar OLED Ya, sebelumnya juga OLED 6,1 inci dan opsi penyimpanan 64GB hingga 256GB Kayaknya sih 64GB itu udah terlalu kecil ya Semoga aja 128 lah ya 128GB Karena Gini loh Performa di iPhone 12 yang gue pake Itu dari segi perekamannya Dari segi data-data yang disimpan Itu overkill banget men Jadi 64GB itu Kalau lu Seorang pekerja ya Menggunakan HP banget buat kerja 64GB itu kayak Ya, sehari, tiga hari, patah hari, lima hari Itu kayak udah, wah anjir, memori gue udah mau penuh Udah kayak gitu Jadi Semoga aja minimal SOS 28 sih Anjir, sok tajir banget gue ya Harap iPhone tuh minimal SOS 28 Pasti gak ngotak sih RG Nah, disini kalau kita baca lagi iPhone 13 juga menawarkan notch berukuran lebih kecil Ya Mau ada pun atau tidak Tapi kalau bisa sih Face ID-nya performanya jangan berkurang lah Karena Mesin di Face ID itu menurut gue Masih Ya, ternyaman sih menurut gue iPhone 13 juga menaruhkan notch Notch-nya itu menurut gue agak sedikit ngeganggu sih Kalau bisa gak usah kecil sih Tapi gak usah terlalu lebar gitu Ponsel ini didukung chip Apple A15 Bionic Ya, iyalah ya Membiasa kali gitu 12 ke 13 Masih sama gitu ya kan Konektivitasnya 5G Dan Wi-Fi 6E Oh, Wi-Fi-nya kenceng banyak nih Kapasitas baterai iPhone 13 Diperkirakan 3095 mAh Yang sudah memiliki fitur pengisian daya cepat Fast charging 10% lebih cepat dari versi 12 Dari versi iPhone 12 Sebenernya Gue lebih Apa ya Anjar So, 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 yebet sih gue Tapi sebenernya ya Kalau seandainya Apple itu ngelakuin Apa ya Sedikit Modifikasi di Pengisian daya cepat pada wireless charging ya Penjualan-penjualan aksesoris Kayak Ya, wireless charging Yang mereka jual itu Gue rasa bakal lebih cepat terjual Dan Sekarang ini nge-charge pake kabel itu Agak sedikit kecet, men Kayak ribet gitu Nyolok-nyolok gitu Kayaknya akan terasa jauh lebih terlihat Lux, elegan, modern gitu loh Kalau semua nge-charge pake wireless charging Cuman apa yang dipromokan oleh Apple Meskipun ada magnet-manet Yang bisa lengket-lengket Kalau nge-charge lemot Panas Yang gak guna gitu Kita baca lagi Model terbaru ini akan mengusung kamera ganda Seperti iPhone 13 mini Sisi pre-order iPhone 13 versi regular Diperkirakan dibuka pada Jumat 17 September 2021 Sementara itu Ponsel ini akan dirilis di pasaran pada Jumat 24 September 2021 Hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai iPhone Mengenai harga iPhone 13 Nah Terus ini Rame masih belum ketahuan nih Berapa GB nih Dikutip dari Thumbsguide.com iPhone 13 mini ini memiliki layar OLED 5,4 inch iPhone 13 mini ini memiliki tiga opsi kapasitas media penyimpanan Yaitu 64, 128, dan 256 GB Ponsel penerus iPhone 12 ini akan hadir dengan notch berkurungan lebih kecil Menawarkan VCD 2.0 Wala, bodo amat lah Baterai iPhone 13 mini ini berkapasitas 2406 mAh Terus cipta A15 sudah pasti Ya ini diulang-ulang pre-order ya Kita langsung ke Pro kali ya Yang di Pro aja nih Seri Pro yang paling-paling gini iPhone 13 Pro Diprediksi memiliki tiga opsi media Nah ini nih Ini nih Ini nih Memiliki tiga opsi media penyimpanan yaitu SOS 28 Anjay SOS 28 Minimal ya 5, 12, dan 1 TB Nah ini nih Gue suka nih Sikat 1 TB Kalau ada yang 1 TB langsung gue beli Terus PC gue di rumah langsung gue bakar Dikutip dari thumbsquade.com Perangkat canggih ini memiliki varian warna hitam emas Varian warna Warna hitam Emas dan silver Model iPhone 13 Pro Akan dibekali layar OLED 6,1 inch Serta dukungan refresh rate-nya sampai 120 Hz Dan fitur always on display Always on display Kasih Apple What, 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 what Always on display dari Apple Kayaknya enggak deh Kayaknya enggak deh bos Kayaknya always on display itu enggak dari Apple dah Ralat aja lah kalau salah gue Ponsel ini memiliki sejumlah fitur fotografi Seperti ProRes Portrait Mode Ya ya bla 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 Nah ini nih iPhone 13 Pro Max Ponsel ini hadir dengan opsi media penyimpanan 128 GB dan 8 GB RAM Serta 512 GB dan 8 GB RAM RAM-nya 8 GB cu RAM-nya 8 GB RAM-nya 8 GB RAM-nya 8 GB Pusat Mayan sih Nah kalau kita lihat dari resolusi layarnya Ini saat 1284 x 2778 Nothing special Banyak Android yang tajam-tajam juga iPhone 13 Pro Max juga memiliki 3 kamera belakang Dengan fitur 12 MP Dan Disini bisa Portrait, ProRes, bla 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 Banyak lah ya Dan yang ukuran terbesar iPhone itu Nanti baterainya nih katanya Ini masih kata yang namanya juga masih rumor kan Itu berkapasitas 4352 mAh Ya 4.000 itu gede banget co Untuk sebuah iPhone Jadi ya Jadi kesimpulannya RAM di iPhone 8 Ih iPhone 8 lagi RAM di iPhone 13 Menurut rumor yang beredar yang gue Ambil dari tribun Itu RAM-nya 8 GB RAM-nya 8 GB Bisa apa tuh? Lu bisa apa? Lu bisa ngedit? Ya, gue lagi ngebayangin sih Gue pake iPhone 13 Pro Max Baterainya 4000 mAh Memory internanya 1 TB Ya kan? RAM-nya 8 GB Chipset A15 Wanjai! Gue kayaknya bisa melakukan apapun yang gue pengen deh kayaknya Ya, gue Gue bisa main Game yang ada di PC PC gue langsung gue bakar Game-nya langsung gue pindahin ke iPhone Anjir Fanboy Apple Bat gue kayaknya ya kan? Mengidam-gidamkan bat gitu Oke lah mungkin sampai disini video gue mengenai produk terbaru Apple Ini masih rumor Gue gak tau Nanti yang pasti Spesifikasinya apakah Sesuai dengan bacotan yang gue bacot ini Sampai mulut gue berbuih Kalau ternyata beda Berarti bacotan gue ini sia-sia ya kan? Nah Sampai disini video gue Gak ada lagi yang mau gue tambahin Karena ini masih rumor-rumor aja Masih sebatas rumor Sampai jumpa di video berikutnya Oke, satu lagi nih Gue, gue, gue hampir kelupaan Jangan lupa mampir ke channel baru gue Gue baru aja ngebahas Apakah bahan pesawat itu bisa kempes atau tidak? Anjay Sebuah pertanyaan yang aneh kan? Cek aja videonya Linknya ada di deskripsi Di bawah video ini Buat langsung lihat videonya